Intro Timnas Indonesia menjalani pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Kali ini mereka bertanding di markas Vietnam Sebagai informasi, bertandang ke Vietnam memang selalu tidak mudah untuk sekuat Timnas Indonesia Maka dari itu pada laga ini Sinta Yong mencoba untuk menekankan kepada anak asuhnya agar bermain lebih berhati-hati Sebab kejutan bisa saja terjadi dari kubu Vietnam yang sekarang sedang berambisi untuk membalaskan kekalahan di GBK lalu Di bebak pertama, Timnas Indonesia memasang banyak pemain baru Seperti dengan debutnya Tom Hayek dan Ragnar Orat Mangun Adapun Jay Isis dan Nathan tetap dipercaya tampil sejak awal laga Dengan komposisi seperti ini, Timnas Indonesia pun berani bermain lebih menyerang Dan mereka mengurung habis-habisan pertahanan Vietnam Vietnam hanya bisa mengandalkan skema serangan balik namun itu pun tidak efektif Karena selalu mampu digagalkan oleh keeper Hernando Ari Hingga pada akhirnya, sekuat asuhan Sinta Yong pun bisa memecah kebuntuan Setelah melalui skema sepak pojok Sebuah umpan matang diberikan Tom Hayek ke area kotak penalti dan disambar dengan cepat oleh Jay Isis Tertinggal satu gol membuat Vietnam mencoba untuk keluar dari tekanan Dan mereka mencari cara untuk membongkar pertahanan Timnas Indonesia Tapi pertahanan yang dipimpin oleh Jay Isis itu benar-benar sangat solid Timnas Indonesia juga memperlihatkan skema variasi serangan yang sangat menarik Karena tidak hanya mengandalkan pada satu pemain Hampir seluruh pemain ikut terlibat dalam membangun serangan Dan terbukti, skema tersebut akhirnya bisa membuat Timnas Indonesia mendapatkan gol selanjutnya Kali ini berasal dari pemain baru mereka, yaitu Ragnar Orat Mangun Berawal dari pergerakan individu yang menusuk ke area kotak penalti Ragnar Orat Mangun langsung melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang Vietnam Dan tak bisa diantisipasi oleh keeper yang sudah mati langkah Timnas Indonesia pun unggul 2-0 atas Vietnam Membuat tensi pertandingan semakin meningkat Dan Vietnam berusaha mencari gol untuk memperkecil ketertinggalannya Tapi, selalu berujung sia-sia Mereka benar-benar seperti sudah kena mental di babak pertama ini Hingga babak pertama usai, Timnas Indonesia tetap unggul 2-0 atas Vietnam Jika kondisi seperti ini bisa mereka pertahankan Atau ditambah pada babak kedua nanti Maka Timnas Indonesia akan semakin kokoh berada di peringkat kedua dengan 7 poin Untuk update hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam Akan kita perbaharui pada judul dan thumbnail dari video ini